C Siti Mai Tapi kok gak ada namanya ini sih Siti Mai Sampingnya Bu Isti siapa? Siti Oh Farah Hoerunisa Farah Hoerunisa Naila Siti Aulia Naila Siti Aulia Marlina Siti Maesaro Atikah Marlina Siti Maesaro Atikah Diandra Kirana Ayu Aisah Diandra Kirana Ayu Aisah Falisa Sarah Auriza Falisa Sarah Auriza Kok gerah di sini Bu Isti Alifah Nuriana Mutiara Alifah Nuriana Mutiara Latifah Suci Asti Latifah Latifah Suci Asti Kalista Salika Fahira Kalista Salika Fahira Oke yang gak hadir di kelas 9C itu ada Marsa Ada Najwa Nur Nisa Risky Taskiya Dan Venus Betul Apa? Marsa Venus Hadir Terus siapa lagi? Nisa hadir Venus Hadir Terus? Nisa hadir Bu Siapa namanya? Ada suara? Marsa Marsa Terus yang gak hadir berarti Najwa Dan Nisa Dan Taskiya Nisa hadir gak? Nisa Najwa Nisa 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 Nur Nisa Rizky Akobah ada tapi kayaknya ya Disitu tuh Nisa ada Najwa sama Taskiya Oke Kita mulai Bu Najwa jaringannya jelek Gak bisa masuk ya Iya Berarti ada dua orang yang gak hadir hari ini ya Yang satu gak bisa masuk Oke Kemana nih ngeliatnya? Aneh Oke Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gak ada yang jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Siti Aulia yang sudah menjawab Terima kasih Semoga masuk surga ya Oke Marilah kita mulai belajar bahasa Indonesia Sebelum kita mulai belajar bahasa Indonesia Langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu Dipimpin Sama Ananda Siti Aulia Kepada Ananda Siti Aulia Tensi Aulia Tensi Aulia Let's pray together Baby Bismillahirrohmanirrohim Robbifirli Walidaya walilmu'mini na'amin Robbisrahli sadari Wawaya sirli Amri Bahrol uqdatan ya terima kasih walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh oke hari ini kita akan belajar struktur dan kebahasaan tek diskusi ya untuk materi kemarin masih di tek diskusi kebetulan kemarin kalian sudah melaksanakan ujian ujian non tulis online bahasa Indonesia yaitu tentang mempresentasikan dari diskusi video diskusi yang sudah di share kalian presentasikan untuk kelas 9C ada satu siswa yang belum Siti Maisaro bisa menghubungi Pak Gani untuk melakukan susulan tek diskusi oke selanjutnya materi berikutnya yaitu adalah struktur dan kebahasaan tek diskusi di struktur kok gak bisa pak oke selanjutnya kita akan membahas struktur tek diskusi untuk struktur tek diskusi kalian sudah hatam ya kemarin kan sudah presentasi apa aja sih isi dari struktur tek diskusi itu yang pertama ada isu isu itu adalah topik atau masalah yang dibahas dalam tek diskusi itu masalah yang muncul disitu yang sedang dibahas ya itu adalah isu setelah isu ada argumen pendukung atau pro pro itu adalah argumen yang pembahasannya searah setuju dan bersifat mendukung jadi kemarin kan kalian sudah mempresentasikan video tek diskusi yang pertama ada isu yang kedua ada pendapat pro argumen pendukung ya pro ada yang ketiga argumen penentang atau kontra kalau kontra itu adalah pembahasannya bertolak belakang dengan dan menentang topik ya menentang dari isu itu bertolak belakang yang berlawanan yang terakhir itu adalah simpulan kalau simpulan itu adalah saran mengenai yang tengah dibahas jadi kemarin kalian sudah mengambil solusi ya solusi dari suatu permasalahan yang sedang dibahas itu selanjutnya ini adalah kaidah kebahasaan tek diskusi yang fokus hari ini kita akan pelajari bersama ada yang pertama adalah menggunakan kalimat argumentatif oke silahkan nama Siti Aulia nunjuk temennya siapa Siti Aulia tadi kan Siti Aulia sudah memimpin doa silahkan lempar bolanya ke temennya siapa calista 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 oke calista 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 silahkan dibuka LKS nya hari ini kita akan membahas tentang aspek kebahasaan tek diskusi disitu yang poin pertama adalah menggunakan kalimat argumentatif di halaman 93 LKS halaman 93 bisa dibaca silahkan kalista dibuka kameranya kalista kalista ada ya aspek kebahasaan yang pertama adalah menggunakan kalimat argumentatif apa sih itu kalimat argumentatif kalimat argumentatif adalah kalimat yang berisi gagasan pribadi yang dikembangkan melalui pendapat ide dan opini disitu adalah yang berbentuk argumen atau ide pendapat ya dari gagasan pribadi kalista masih ada kayaknya gak hadir nih kalista ada ibu kenapa gak mengaktifkan silahkan ada LKS nya disitu silahkan dibaca kalau gak PPT saya bisa terbaca disitu apa itu kalimat argumentatif kalimat argumentatif adalah kalimat yang berisi gagasan pribadi yang dikembangkan melalui pendapat ide dan opini iya itu adalah kalimat argumentatif ini adalah salah satu aspek kebahasaan aspek kebahasaan yang pertama dalam tek diskusi itu yang pertama adalah kalimat argumentatif selanjutnya yang kedua ada menggunakan kata kajian dan kata populer tapi kita akan membahas kata kajian terlebih dahulu oke kalista kalista nunjuk siapa temennya lempar bolanya ke siapa kalista Sarah Sarah oke Sarah silahkan diaktifkan videonya Sarah Sarah videonya mana Sarah nih gak hadir nih iya silahkan Sarah dibaca terlihat jelas PPT-nya kata kajian adalah kata yang perlu ditelah lebih jauh lagi artinya karena tidak bisa langsung dipahami oleh semua orang jadi kata kajian yang pertama hanya dikenal orang tertentu ilmuwan sendekia dipakai untuk mendalami eh dipakai dalam kegiatan-kegiatan ilmiah iya kok ini gak terlihat pak iya iya poin kedua aspek kebahasaan yang kedua menggunakan kata kajian dan kata populer ya kita bahas terlebih dahulu kata kajian kalau kata kajian itu adalah kata yang perlu ditelah lebih jauh lagi artinya atau maknanya karena tidak bisa langsung dipahami oleh semua orang perlu dikaji lagi dipikirkan lagi ya ditelah lagi ciri-ciri kata kajian itu yang pertama hanya dikenal orang tertentu ilmuwan sendekia ya yang kedua dipakai dalam kegiatan-kegiatan ilmiah kayak contohnya praktikum IPA ya di pelajaran-pelajaran IPA sering kalian ada kata-kata kajian misalkan ada kata genetum genemon apa itu artinya ada yang tahu yang suka IPA kata bu isti melinjo ada orizia sativa padi terus apalagi glukosa gula ya itu adalah kata kajian jadi kata kajian itu kata yang perlu ditelah lagi artinya tidak langsung tahu artinya selanjutnya tadi Sarah silahkan Sarah nunjuk temennya Sarah ya bu aku nunjuk Nisa Kalista Nisa bu oh Nisa oke silahkan Nisa diaktifkan kameranya Nisa Nisa ada Nisa di situ Nisa kayaknya Nisa nggak hadir nih ghost ya ada namanya di zoom cuma orangnya nggak ada nggak tahu kemana ya Nisa silahkan diaktifkan kameranya Nisa Nisa videonya ya silahkan dibaca materi aspek kebahasan yang kedua yaitu tadi kita bahas kata kajian selanjutnya ada kata populer terlihat terlihat kata populer adalah kata umum yang digunakan dalam menerakasi kata populer mungkin diketahui dimengerti yang dipakai oleh Mehera Kapol dipakai dalam kehidupan sehari-hari iya kalau kata populer itu adalah kata umum yang biasa digunakan dalam masyarakat kalian berbicara sama orang tua di rumah sama temennya itu biasanya menggunakan kata populer kata yang biasa kita pakai dalam perbijangan sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat secara umum ya ciri-ciri kata populer itu ada mudah diketahui gampang sudah pasaran kata-katanya terus mudah dimengerti dan dipakai oleh masyarakat luas yang kedua dipakai dalam kehidupan sehari-hari selanjutnya ini adalah ada contoh kata kajian dan kata populer silahkan Nisa tunjuk temennya untuk membacakan contoh kata kajian dan kata populer Alifah siapa Alifah Alifah oke Alifah silahkan diaktifkan videonya contoh contoh kata-kata kajian dan kata-kata populer kata-kata kajian kader berarti interaksi potensi kata populer isi pencemaran berhubungan kemampuan kesampuan iya contoh dari kata kajian itu ada kadar contohnya kadar emas 24 karat nah kadar itu adalah isi atau kandungan emas kalau kajian kan kata-kata kadar itu jarang dipakai kan kandungannya ada berapa karat sini masnya itu kandungan atau isi itu adalah kata populer terus ada polusi polusi itu adalah kata kajian polusi udara polusi air ada kan pencemaran ya kata itunya kata populernya itu adalah pencemaran selanjutnya ada interaksi dan yang terakhir ada potensi potensi itu adalah kemampuan kamu mempunyai kemampuan dalam bidang olahraga potensi yang muncul kata kajiannya itu adalah potensi kata populernya itu adalah kemampuan selanjutnya dari tadi siapa Nisa ya Alifah ya sekarang Alifah tunjuk temennya satu siapa membahas aspek kebahasan yang ketiga aspek kebahasan yang ketiga itu menggunakan konjungsi Alifah tunjuk temennya silahkan Asti Asti oke Asti silahkan diaktifkan kameranya Asti bisa terlihat PPTnya silahkan bisa dibaca diakuburung kalau misalnya dari LKS aja enggak apa-apa Bu boleh menggunakan konjungsi jadi Asti itu adalah konjungsi atau kata penghubung adalah iya kata penghubung adalah kata yang menghubungkan kata-kata bagian-bagian kalimat atau kalimat-kalimat dalam sebuah wacana ya menurut Goris Kera itu harusnya itu menurut kebanyakan sembilan terima kasih di aspek kebahasan yang ketiga yang tadi itu ada menggunakan kalimat argumentatif yang kedua itu adalah kata kajian dan kata populer terus yang ketiga itu ada menggunakan konjungsi konjungsi itu adalah kata penghubung apa sih yang dihubungkan bisa jadi kata dan kata ada konjungsi ada menghubungkan kata dan kata ada juga yang menghubungkan bagian kalimat setengahnya kalimat terus setengah kalimat jadilah satu kalimat bagian dari kalimat dihubungkan ada juga yang dihubungkan itu adalah kalimat dalam sebuah wacana kalimat dan kalimat jadi ada satu kalimat dihubungkan dengan kalimat berikutnya itu adalah kata konjungsi atau menghubungkan yang pertama bisa menghubungkan kata dan kata atau bagian kalimat atau kalimat dan kalimat itu adalah konjungsi dan konjungsi itu ada dua yang pertama ada konjungsi antarklausa dan yang kedua konjungsi antarkalimat jadi setelah ini Asti silahkan tunjuk temannya untuk membacakan apa itu konjungsi antarklausa Asti tunjuk temannya siapa kirana kirana oke silahkan kirana iya konjungsi antarklausa ya bisa terlihat ppt-nya tulisannya kalau kesel konjungsi antarklausa ya silahkan buram aku silahkan saja ya bisa konjungsi antarklausa adalah kata hubung yang menghubungkan dua buah klausa atau lebih ya konjungsi antarklausa itu terbagi menjadi tiga ya apa aja silahkan disebutkan ada tiga yang pertama ada konjungsi korelatif konjungsi subordinatif dan sama konjungsi koordinatif iya itu adalah konjungsi antarklausa yang pertama itu adalah konjungsi korelatif yaitu konjungsi yang menghubungkan dua buah klausa yang memiliki hubungan sintaksi setara contohnya baik maupun terus tidak tetapi bukan melainkan itu adalah contoh konjungsi korelatif senangnya konjungsi yang kedua ada konjungsi subordinatif kalau konjungsi subordinatif itu adalah konjungsi yang menghubungkan dua buah klausa yang memiliki hubungan sintaksis yang tidak sama atau bertingkat contohnya jika agar karena meskipun misalkan saya bangun pagi agar tidak terlambat sekolah jadi kan bertingkat di situ dalam satu kalimat itu selanjutnya konjungsi yang ketiga itu adalah konjungsi koordinatif kalau konjungsi koordinatif itu adalah konjungsi yang menghubungkan dua buah klausa yang sejajar tetapi konjungsi ini hanya terdapat pada klausa klausa yang sederhana ada dan tetapi atau itu contohnya oke selanjutnya kita ke konjungsi antar kalimat tadi siapa silakan lempar bolanya ke temannya yang belum membacakan PPT ini Atika oke Atika silakan Atika membahas konjungsi antar kalimat satu sampai empat kalau konjungsi antar kalimat itu ada sepuluh macamnya ada sepuluh Atika kebagian empat yang pertama konjungsi yang menyatakan konsekuensi atau akibat misalnya dengan demikian akibatnya dan konsekuensinya yang kedua konjungsi yang menyatakan pertentangan atau pernyataan kalimat sebelumnya misalnya walaupun demikian sungguh pun demikian dan meskipun demikian yang ketiga konjungsi yang menyatakan lanjutan dari peristiwa atau keadaan pada kalimat sebelumnya misalnya sesudah itu setelah itu dan selanjutnya yang keempat konjungsi yang menyatakan adanya peristiwa atau keadaan lain di luar dari yang telah dinyatakan sebelumnya misalnya tambahan pula lagi pula dan selain itu itu adalah empat konjungsi antar kalimat yang pertama itu adalah konjungsi yang menyatakan konsekuensi atau akibat contohnya dengan demikian akibatnya konsekuensinya yang kedua konjungsi yang menyatakan pertentangan dengan pernyataan kalimat sebelumnya contohnya walaupun demikian sungguh pun demikian meskipun demikian yang ketiga konjungsi yang menyatakan lanjutan dari peristiwa pada kalimat sebelumnya sesudah itu setelah itu selanjutnya yang keempat konjungsi yang menyatakan adanya peristiwa atau keadaan lain di luar dari yang telah dinyatakan contohnya sebelumnya tambahan pula lagi pula selain itu ini sebelumnya harusnya masuk ke itu dinyatakan sebelumnya oke tadi siapa silahkan tunjuk temennya untuk membahas konjungsi antar kalimat yang kelima sampai ke delapan suci oke silahkan suci yang kelima konjungsi yang menyatakan kebalikan dari yang dinyatakan sebelumnya misalnya sebaliknya yang keenam konjungsi yang menyatakan keadaan yang sebenarnya misalnya sesungguhnya dan bawasannya yang ketujuh konjungsi yang menguatkan keadaan sebelumnya misalnya bahkan yang ke delapan konjungsi yang menyatakan pertentangan dengan keadaan sebelumnya misalnya namun dan akan tetapi iya itu adalah empat macam lagi tentang konjungsi antar kalimat yang kelima itu adalah konjungsi yang menyatakan kebalikan dari yang dinyatakan sebelumnya ya contohnya sebaliknya terus ada lagi konjungsi yang menyatakan keadaan yang sebenarnya sesungguhnya dan bahwasannya yang ketujuh konjungsi yang menyatakan keadaan sebelumnya bahkan yang kedelapan konjungsi yang menyatakan pertentangan dengan keadaan sebelumnya namun akan tetapi sekarang ada dua konjungsi lagi konjungsi antar kalimat silahkan tadi Suci tunjuk satu temannya yang belum membaca Hoi Runisa Hoi Runisa oke silahkan Nisa Hoi Runisa yang kesembilan konjungsi yang menyatakan akibat misalnya oleh karena itu dan oleh sebab itu yang kesepuluh konjungsi yang menyatakan kejadian yang mendahului hal yang menyatakan sebelumnya misalnya sebelum itu di konjungsi antar kalimat yang terakhir itu ada konjungsi yang menyatakan akibat contohnya oleh karena itu oleh sebab itu terus yang terakhir itu adalah konjungsi yang menyatakan kejadian yang mendahului hal yang dinyatakan sebelumnya contohnya adalah sebelum itu nah ini adalah sekarang kita fokus ke penugasan ada waktu masih 15 menit penugasan disini ada sebuah teks di LKS ada halaman 100 kalau misalkan di PPT nya kurang jelas kalian kalau menggunakan HP biasanya itu kurang jelas tulisannya kecil-kecil ngeblur atau gimana tergantung sinyal juga jadi di halaman 96 disitu ada dengan judul dengan isu tak perlu larang plastik fokus daur ulang itu adalah isunya dari isu itu mantep sekali jadi kalian penasaran membuat penasaran apa sih isinya tak perlu larang plastik fokus daur ulang disini ada 4 paragraf di paragraf pertama silahkan dibaca tadi bolanya sampai kemana dilempar lagi ke temannya yang belum latifah oke latifah silahkan fokus di paragraf pertama sebanyak 100% limba atau sampah plastik dapat di daur ulang daur ulangan tersebut bertujuan agar sampah plastik menjadi barang yang memiliki nilai tambah daur ulangan ini dilakukan dengan pengolahan ekonomi sirkular ekonomi sirkular adalah kegiatan ekonomi yang membentuk sirklus antara produksi konsumsi daur ulang itu adalah paragraf pertama selanjutnya tunjuk temannya tadi bolanya sampai mana untuk membacakan paragraf kedua siapa sudah semua Marlina belum kayaknya Auriza Fahira belum oke silahkan tadi bolanya sampai mana yang sudah membaca paragraf satu silahkan lanjut ke paragraf dua yang tadi baca kemana iya oke Marlina silahkan Marlina paragraf dua bisa dilihat PPT-nya silahkan dibaca dengan keras pemerintah tidak perlu menerapkan aturan melarang penggunaan plastik pemerintah harus melakukan tata kelola sampah plastik secara sirkular alasannya sampah plastik akan berbahaya bagi lingkungan dan mata rantai apabila tidak dikelola dengan baik iya jadi kita fokus jadi paragraf pertama sebanyak 100% limbah atau sampah plastik dapat didaur ulang 100% 100% itu semuanya berarti ya bisa didaur ulang pendaur ulangan tersebut bertujuan agar sampah plastik menjadi barang yang memiliki nilai tambah pendaur ulangan ini dilakukan dengan pengelolaan ekonomi sirkular sirkular ekonomi sirkular adalah kegiatan ekonomi yang membentuk siklus antara produksi konsumsi dan daur ulang di paragraf kedua pemerintah tidak perlu menerapkan aturan melarang penggunaan plastik pemerintah harus melakukan tata kelola sampah plastik secara sirkuler alasannya sampah plastik akan berbahaya bagi lingkungan dan mata rantai apabila tidak dikelola dengan baik selanjutnya paragraf ketiga Marlina tunjuk temennya siapa salika laras oke salika laras silahkan salika laras diaktifkan videonya silahkan dibaca ppt enggak ada nih salika laras salika laras paragraf ketiga adalah proses kumpul angkut buang sampah adalah cara kuno cara ini justru menghasilkan biaya atau cost center oleh karena itu masyarakat Indonesia harus mengubah paradigma untuk memilih sampah agar menjadi aset di paragraf keempat disitu ada perubahan paradigma ini diharapkan membuat sampah memiliki nilai tambah masyarakat yang melakukan daur ulang akan mendapat tambahan penghasilan langkah ini diharapkan dapat membantu industri daur ulang untuk mendapatkan bahan daur ulang dari dalam negeri itu ada penugasan kalian suruh mencari yang pertama adalah penggunaan kalimat argumentatif yang seperti kita bahas tadi yang di awal itu yang kedua penggunaan kata kajian kata kajian itu apa sih adalah kata yang perlu pemikiran lebih ditelah lagi artinya maksudnya apa sih yang ketiga ada penggunaan konjungsi konjungsi itu ada dua ada dua macamnya yang pertama ada konjungsi antar klausa dan konjungsi antar kalimat konjungsi antar klausa itu terbagi menjadi tiga yaitu konjungsi apa aja korelatif subordinatif dan satu lagi konjungsi koordinatif dan di konjungsi antar kalimat ada sepuluh yang pertama bisa dibaca ya ada sepuluh oke sebelum kita tutup kita recalling dulu jadi pembahasan hari ini ada dua poin yang pertama adalah struktur struktur tek diskusi setelah struktur tek diskusi ada aspek kebahasaan tek diskusi dan untuk struktur tek diskusi sendiri kalian sudah hatam kan ya dari awal itu kayaknya sudah paham banget silahkan bisa kalian recalling nah nah dari kaida kebahasaan saya tunjuk namanya siapa sih coba diperlihatkan Bu Isti semuanya siapa aja Suci Marlina Khwerunisa Latifah oke Latifah Fasha silahkan diaktifkan kameranya Latifah Fasha struktur tekst diskusi ada empat struktur tekst diskusi ada empat apa aja Latifah satu isu dua terus argumen pendukung tiga argumen penentang empat simpulan betul ya itu ada empat yang pertama ada isu terus ada pendukung ada penentang pro kontra dan ada simpulan yang keempat itu udah tau ya paham banget selanjutnya dari kaedah kebahasaan kaedah kebahasaan itu ada tiga poin yang pertama oke Nuriana oke Nuriana apa aja kaedah kebahasaan yang dipelajari hari ini yang pertama kalimat argumentatif yang kedua kedua kata kajian dan kata populer yang ketiga konjungsi yang pertama ada kalimat argumentatif yang berisi dengan argumen opini pendapat ide gagasan yang kedua ada kata kajian kata populer kalau kata kajian itu kata yang perlu ditelaah lebih dalam lagi maksudnya itu apa kalau kata populer itu adalah kata yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat dalam berbicara di rumah atau di sekolah atau dengan teman-teman lainnya oke dan yang ketiga adalah kata konjungsi konjungsi itu adalah kata hubung konjungsi itu bisa menghubungkan kata dan kata bagian kalimat atau kalimat dengan kalimat itu konjungsi dan konjungsi ada dua yang pertama ada konjungsi antar klausa dan konjungsi antar kalimat di konjungsi antar klausa ada konjungsi korelatif subordinatif dan satu lagi korelatif subordinatif dan konjungsi antar kalimat ada 10 paham hari ini sudah saya sampaikan semuanya materinya waktunya masih ada 15 menit 10 menit 10 menit dari sekarang masih di mata pelajaran bahasa Indonesia silakan kalian mengerjakan penugasan penugasan itu ada 4 paragraf dengan isu tak perlu larang plastik fokus daur ulang itu isunya kalian cari yang pertama itu adalah penggunaan kalimat argumentatif yang mana oke kita fokus langsung ya kita bahas satu per satu dari paragraf pertama paragraf pertama kita fokus ada tiga yang pertama ada kalimat argumentatif yang kedua ada kata kajian dan yang ketiga itu adalah konjungsi oke paragraf pertama saya tunjuk Diandra Diandra silakan di paragraf pertama mana yang kalimat argumentatif Diandra Nareswari namamu Diandra Nareswari bukan? Diandra silakan diaktifkan kameranya biar terlihat wajah cantiknya Diandra ya Diandra cantik ya udah rapi kan hari ini oke Diandra kalimat argumentatif dari paragraf satu yang mana nggak ada ada nggak Diandra kok ngelag sih bu di sini nggak ada sinyal diandra ini merah tuh diandra merah nggak ada sinyal oke Diandra mana kalimat argumentatif kalau misalkan menurut Diandra nggak ada yaudah nggak apa-apa kalimat argumentatifnya selanjutnya fokus yang kedua yaitu kata kajian setelah kata kajian ada konjungsi yang mana oke kata kajian yang mana Diandra Diandra masih seperti itu posisinya oke Nuriana bisa mendengar saya iya bu apakah diandra di situ masih seperti itu posisinya maksudnya diam gitu tadi nggak ada sinyal saya lihat itu layarnya hitam kenapa layarnya hitam layarnya hitam kalau di saya ada diandranya cuma nggak gerak tadi saya melihat sinyalnya merah waktu awal masuk itu oke saya tunjuk selain diandra siapa nih Nuriana tadi yang sudah bersuara kayaknya suaranya paling merdu hari ini Nuriana oke menurut Nuriana mana ada kalimat argumentatifnya yang mana kalau nggak ada bilang nggak ada terus Nuriana cari lagi ada kata kajiannya yang mana dan konjungsinya yang mana oke Nuriana sebentar ya Nuriana mana tulisannya nggak kelihatan iya bisa dilihat di LKS halaman 96 disitu saya ngambil dari teks LKS biar kalian saya juga kalau misalkan ini tulisannya nggak terlalu kelihatan kalau menggunakan HP biasanya tulisannya kan ngeblur kadang terlalu kecil tergantung sinyal juga jadi saya mempersiapkan itu saya melihat di LKS halaman 96 disitu ada tak perlu larang plastik fokus daur ulang jadi bisa fokus disitu juga kalau misalkan di PPT kurang jelas oke kayaknya waktunya dikit lagi habis 5 menit lagi habis itu sebagai tugas saja tugas kalian di halaman 96 itu adalah tak perlu larang plastik fokus daur ulang dari 4 paragraf itu kalian cari yang pertama paragraf 1 cari konjungsi kalimat argumentatifnya mana terus cari kata kajiannya mana terus cari kalimat apa yang terakhir kalimat argumentatif konjungsi sama kata kajian kata kajian konjungsi oke saya contohkan ya satu paragraf satu sebanyak 100% limbah atau sampah plastik dapat didaur ulang pendaur ulangan tersebut bertujuan agar kata agar itu adalah kata konjungsi agar ya menjadi barang yang memiliki nilai tambah dilakukan dengan nah itu kata konjungsi ya yang itu antara oke itu sebagai tugas kalian ya paragraf satu cari kalimat argumentatifnya mana kata kajiannya mana terus satu lagi konjungsinya mana paragraf satu dua tiga empat oke itu aja untuk hari ini ada yang mau ditanyakan kelas sembilan C cukup iya oke cukup kata Marlina terima kasih Marlina atas responnya ya sudah oke silahkan yang sudah cukup untuk pertemuan besi Indonesia pada siang hari ini kasih reaction apa gitu ya menurut mood kalian reactionnya itu kalau misalkan jempol berarti bagus bukan kalau ngasih jempol itu bagus kalau hati itu lagi berbunga-bunga berarti hatinya ya kalau suci nah Farah ini lagi berbunga-bunga hari ini mungkin dia lagi bahagia ya karena kalau suci kasih jempol terus siapa lagi Sarah oke ya terima kasih ya untuk hari ini waktunya sudah habis 11 kurang 15 ya oke jangan lupa tugasnya dikumpulkan di pertemuan berikutnya ya terima kasih untuk hari ini kurang lebihnya mohon maaf wabillatuh 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 wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu di pertemuan berikutnya walaikumsalam walaikumsalam wabillatuh 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 sama-sama terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih